Lemah. Wu Hen mendengus jijik saat melihat Cheng Nan melompat dari ring. Jangan coba-coba memprovokasiku. Cheng Nan berbalik dan mengerucutkan bibirnya. Dia berpura-pura memandang Wu Hen dengan jijik. Satu jari. Apa yang bisa dibanggakan? Anda adalah yang mulia bela diri di puncak alam yang mulia bela diri. Anda. Wu Hen sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Matanya terbuka lebar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Cheng Nan. Itu benar. Tidaklah terhormat untuk menang. Dia menyadari bahwa dia sepertinya kehilangan uang. Tidak ada untungnya menang, tapi kalah. Itu tidak mungkin. Cheng Nan telah kalah, tapi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia lemah. Bagaimanapun, ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Sudah bagus dia bisa bertahan begitu lama. Orang ini sangat kuat. Saya khawatir Anda bukan tandingannya. Cheng Nan datang ke sisi Feng Hao dan berbisik. Aku tahu. Feng Hao sedikit tersenyum. Matanya penuh semangat juang. Dia tahu bahwa Wu Hen tidak menggunakan kartu asnya, jadi dia mungkin bukan tandingannya. Namun, dia sudah mendekati batasnya. Dia harus menantang batas kemampuannya untuk mendapatkan terobosan. Saat ini, di luar desa, tidak ada lagi keberadaan yang dapat mengancamnya. Dan sekarang, Wu Hen telah muncul. Bukankah dia lawan terbaik? Lalu kenapa kamu? Cheng Nan memandangnya dengan heran. Dia tidak bisa mengerti. Apakah dia gatel ingin dipukul? Hai. Feng Hao tidak menjelaskan dan langsung berjalan ke area pendaftaran. Dalam hal ini, kedua wanita tersebut memilih untuk percaya pada Feng Hao. Mereka percaya bahwa saudara Hao mereka tidak akan kalah. Di bawah pengawasan penonton, mereka berdua berdiri di atas ring. Salah satunya adalah ahli dalam lima puluh besar daftar konstelasi, sementara yang lain hanya berada di puncak alam roh bela diri. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Namun, tidak ada yang berani mengatakan bahwa pemuda di alam roh bela diri ini akan kalah. Dia terlalu mengerikan. Dia sangat mengerikan sehingga tidak realistis. Aku ingin melihat betapa mengerikannya dirimu. Wu Hen mengamati pemuda di depannya, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Mau mu? Sudut mulut Feng Hao melengkung dengan dingin. Matanya merah dan penuh kekerasan. Sangat menakutkan. Lengan kilin. Dengan berpikir, lengan kirinya mengalami transformasi yang menggemparkan. Di bawah tatapan kaget Wu Hen, lengan kilin perlahan terbentuk dan muncul di depannya. Hai. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat lengan ini. Setiap kali mereka melihatnya, akan ada seruan samar dari sekitar. Lengan ini terlalu kuat. Saat ia bergerak dengan santai, Guntur yang teradam bergemuruh, menggetarkan pikiran seseorang dan memberikan ilusi bahwa seseorang tidak dapat melawannya. Ini dia. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Wu Gang menjadi santai. Meskipun lengan ini aneh, namun masih dalam jangkauan yang dapat diterimanya. Lengan kilin merah memancarkan aura ganas, seperti binatang buas purba yang memilih mangsanya. Huff. Feng Hao dengan dingin mendengus. Wajahnya seram saat dia sedikit berjongkok. Ujung kakinya terdorong dari tanah, dan seluruh tubuhnya menerkam ke arah Wu Hen. Menjungkir balikan telapak gelombang. Wu Hen tidak berani gegabuh. Kedua tangannya bertepuk tangan, dan gelombang energi hitam pekat melonjak menuju Feng Hao seperti tsunami. Istirahatlah untukku. Feng Hao berteriak seperti binatang buas. Dia mengangkat lengan kilin dan menghantamkannya ke arah air pasang. Enam lapisan rolling thunder force melonjak. Bang, bang. Seolah-olah langit dan bumi sedang hancur. Ombak berhamburan kemana-mana, semuanya meledak. Lengan kilin seperti dewa yang ganas, tak terkalahkan dalam segala upaya. Dengan kekuatan yang tak tertahankan, ia langsung menghancurkan arus di tempat. Namun, yang menunggunya adalah naga hitam yang menggemparkan bumi. Langkah ini lagi. Naga hitam yang memenuhi langit tidak ada habisnya, dan dalam sekejap, Feng Hao sedikit bingung. Aduh. Telapak tangannya terbalik, dan ejeles muncul di tangannya. Energi es dan api melonjak, dan gerakan pertamanya adalah tepuk guntur. Desir. Cahaya putih melintas, dan lusinan naga hitam semuanya dipotong-potong, berubah menjadi tetesan air yang bertebaran. Menarik. Hingga saat ini, Wu Hen bahkan tidak berpindah posisinya. Melihat kekuatan tepuk guntur, sudut mulutnya melengkung, dan seberkas cahaya hitam keluar dari matanya. Karena kamu ingin mencicipinya, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, gelombang suara keluar dari tubuhnya, membuat orang merasa seolah-olah berada di tengah lautan luas. Gelombang demi gelombang energi menyebar, berfluktuasi tanpa henti seperti gelombang. Bahkan ruangnya pun beriak, yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Melihat adegan ini, Feng Hao tahu bahwa orang ini akan menggunakan kekuatan aslinya. Segera, auranya menjadi stabil, dan dia mulai memadatkan energinya. Esensi tingkat rendah dan di tubuhnya juga mulai bergetar. Melompat cakar naga. Wu Hen mengerang teredam. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cakar naga hitam pekat muncul dari lengannya. Saat energinya melonjak, sepertinya ada jutaan gelombang yang menerjang di dalamnya. Ini adalah salah satu jurus mematikan Wu Hen, Leaping Dragon Claw. Mendesis. Ini memang sangat kuat. Kudengar itu adalah keterampilan bela diri kelas menengah bumi. Kali ini, aku khawatir pemuda itu akan kalah. Itu normal. Lagi pula, perbedaan keduanya terlalu besar. Itu benar. Jika mereka berdua adalah seniman bela diri terhormat, Wu Hen mungkin bukan tandingannya. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan suara rendah. Mendengar bahwa itu adalah keterampilan bela diri kelas menengah bumi, ekspresi Joan of Arc dan Wan Sin berubah, dan mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Jangan khawatir, keterampilan bela diri kelas menengah bumi tidak menjadi masalah bagi Feng Lin. Mata Cheng Nan tertuju pada cakar naga, dan nadanya sedikit suram. Di antara penonton, orang yang paling tenang adalah lelaki tua dan iblis di kantor pendaftaran. Sepertinya pertarungan di arena tidak menggugah minat mereka. Orang yang paling berpuas diri adalah Wu Hen dan yang lainnya. Mereka terus memprovokasi Cheng Nan dan yang lainnya, seolah-olah merekalah yang ada di arena. Geledek Melihat cakar naga mendatanginya, mata Feng Hao bersinar dengan cahaya putih yang sangat tajam. Dia mengangkat, ejeles di tangannya dan menebasnya. Gemuruh Cakar naga dan cahaya putih bertabrakan, dan dalam sekejap, ledakan terdengar. Ribuan gelombang melonjak, dan angin kencang menyapu segala arah seperti gelombang pasang. Saat mereka bertabrakan, Feng Hao langsung didorong mundur tiga hingga empat langkah. Kedua kakinya tenggelam ke dalam arena, dan baru kemudian dia berhenti. Keringat membasahi wajahnya, dan lengan kirin yang memegang, ejeles sedikit bergetar. Di tengah arena, cakar naga dan cahaya putih ekstrim menemui jalan buntu, dan tak satu pun dari mereka bisa menang. Sementara yang lain terkejut, wajah Cheng Nan dan yang lainnya tenggelam. Cakar naga itu sebenarnya tidak rusak sama sekali. Bahkan jika energi bela diri dari artis bela diri terhormat ditekan ke alam leluhur bela diri, itu masih merupakan keuntungan besar. 352. Gemuruh Suara gemuruh terdengar di luar desa. Hampir semua orang di desa bisa mendengarnya. Di arena, cakar naga hitam muncul. Itu seperti lautan luas, sangat luas. Ini mengguncang ruang, menyebabkan munculnya riak-riak yang terlihat. Kekuatannya sangat menakutkan. Cahaya putihnya sangat terang sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Meskipun hanya sebuah titik kecil, ia mengandung energi yang sangat besar yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Keduanya menemui jalan buntu, tidak maju atau mundur. Dibandingkan dengan Feng Hao, Wu Hen tampak merasa nyaman. Dia tidak mundur satu langkah pun, seolah kekuatannya tidak cukup untuk mengguncangnya. Jelas sekali siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Perbedaan antara dua bidang tidak ada bandingannya. Jika bukan karena dukungan lengan kilin, Feng Hao tidak akan mampu bertahan. Lengan normal tidak akan mampu menahan kekuatan lebih dari sepuluh kali lipat. Pergelangan kakinya telah tenggelam ke dalam dasar ring, namun tubuhnya masih perlahan mundur. Lantainya terbalik, menyebabkan tanah bercecaran di mana-mana, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Feng Hao tampaknya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Dia ditekan dan tidak bisa membalikkan keadaan. Aku akan kalah. Hampir semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama. He he. Hanya Cheng Nan yang tertawa. Dia memandang Wu Hen dengan tatapan mengejek di matanya. Dia tahu bahwa Feng Hao mengambil keuntungan dari situasi ini. Tentu saja, apakah dia bisa menerobos atau tidak bergantung pada kedua UZP tersebut. Jika berhasil, dia akan menerobos. Tetapi jika gagal, dia akan terluka parah. Dia sedang bertaruh. Dengan Godly Armament Codex, selama dia masih bernapas, dia akan bisa pulih. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di dalam tubuhnya, Marsial Essence Vortex telah mengering. Tidak ada satupun energi yang tersisa di tubuhnya. Bahkan cahaya biru keungguan pada nukleus yang bermutasi telah meredup. Suara mendesing. Ibarat sumber kehidupan, energi panas kembali mengalir dari setiap sudut tubuhnya. Kekuatan dan esensi bela dirinya diisi kembali. He he. Mengepalkan giginya, Feng Hao meraung. Matanya menjadi merah. Marsial Essence, yang telah diubah dari energi panas, sekali lagi dikirim olehnya. Dia ingin melihat seberapa kuat Wu Hen ini. Asteris siapa? Siapa? Setelah energinya berlipat ganda, titik putih ekstrim tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Mengikuti suara yang menusuk telinga, titik cahaya memotong cakar naga hitam, membuat lubang besar. Apa yang sedang terjadi? Wu Hen, yang terus-menerus mengeluarkan energi, segera terpaksa mundur dua langkah oleh kekuatan yang tiba-tiba ini. Dia memantapkan tubuhnya dan melihat cakar naga yang memiliki luka kecil. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Roh bela diri tingkat satu alam terhormat tingkat tiga sebenarnya telah dihancurkan oleh roh bela diri. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Kilatan ganas melintas di matanya saat pikirannya mulai berubah. Dia hanya seorang marsial spirit, tapi dia sudah sangat kuat. Bagaimana dengan leluhur bela diri atau yang mulia bela diri? Permusuhan telah ditaburkan. Bagaimana dia bisa merasa nyaman menghadapi musuh potensial seperti itu? Membunuh mereka saat masih dalam buayan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Membunuh? Sama sekali tidak. Di dalam gunung Sageking, hanya pasukan penegak hukum dan tetua yang diizinkan untuk membunuh. Jika tidak, mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Kecuali jika itu adalah arena hidup dan mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjadi lumpuh paling banyak. Dengan pemikiran itu, matanya bersinar dengan keganasan dan dia mulai mengumpulkan kekuatannya secara rahasia. Bagaimana ini bisa terjadi? Para penonton tercengang. Mereka tidak mengerti bagaimana Feng Hao melakukannya. Mengapa dia menjadi begitu ganas ketika dia sedang berjuang di ambang kematian? Kekuatannya telah mencapai tingkat marsial honor. Mata mereka dipenuhi kebingungan saat mereka menyaksikan cahaya putih menembus cakar naga. Wu Yuan dari alam roh bela diri dan alam kehormatan bela diri adalah dua alam besar yang terpisah. Saat ini, mereka tampaknya setara. Itu terlalu menakutkan. Mereka menyadari bahwa dibandingkan dengan Wu Hen, Feng Hao tampak lebih menakutkan. Potensinya tidak dapat diukur. Dia adalah bibit yang bagus. Orang tua di kantor pendaftaran hanya melihatnya sekilas, dan cahaya terang muncul di matanya. He he, anak itu sangat mengerikan. Cheng Nan terkekeh, merasa bangga pada dirinya sendiri. Terakhir kali, dia menderita karena ini, jadi dia tidak terkejut. Untuk menantang batasannya sendiri, esensi bela diri di tubuh Feng Hao dengan cepat mengering. Di sisi lain, Wu Hen bagaikan lautan luas. Tidak ada liku-liku sama sekali. Esensi bela diri di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Keuntungan dari Marsial Honor terlalu banyak. Faktanya, sudah merupakan keajaiban bahwa Feng Hao mampu menahan tekanan. Bahkan seorang jenius yang mengerikan seperti Cheng Nan hanya bisa bertahan selama satu hingga dua menit. Setelah beberapa waktu, cahaya putih dipaksa keluar dari cakar naga lagi. Di tengah perlawanan, cahaya putih perlahan mundur dan meredup, seolah-olah sudah padam. Kekalahan tidak bisa dihindari. Tubuh Feng Hao mulai sedikit gemetar, tanda bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakinya gemetar, lengannya gemetar, dan dia kelelahan. Bahkan matanya kehilangan kilaunya, dan segala sesuatu di depannya menjadi jelas. Dalam benaknya, terdengar suara mendengung. Segala macam tanda menunjukkan bahwa dia akan kalah. Namun, Feng Hao tetap tidak menyerah. Dia terus berpikir, pelatihan jeroan leluhur bela diri. Apa isi perutnya? Jantung? Hati? Paru-paru? Limpa? Ginjal? Pelatihan leluhur bela diri adalah untuk membuka lima pusaran air asal bela diri di lima organ dalam seseorang. Pilihan Feng Hao adalah hati. Pikirannya hampir sepenuhnya terfokus pada hatinya. Dia bernyanyi berulang kali sambil merenung. Dengan bantuan tekanan eksternal, pikirannya menjadi sangat terfokus pada saat ini. Dunianya sepertinya sudah tenang. Dia sepertinya lupa bahwa dia masih berjuang, bahwa dia masih memaksakan dirinya untuk bertahan. Pada saat ini, dalam pikiran Feng Hao, yang ada hanyalah keberadaan hati. Melihat detak jantungnya, pikirannya juga mengikuti. Dalam keadaan kesurupan, ritme yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hatinya. Membuka. Bahkan Feng Hao tidak tahu kenapa, tapi sebuah suara muncul di dalam hatinya. Kemudian, tubuhnya gemetar hebat. Berdengung. Tangisan panjang keluar dari tubuhnya, dan orang-orang di sekitarnya samar-samar bisa mendengarnya. Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Kemudian, semua orang melihat aura agung keluar dari tubuh pemuda di arena. Seluruh auranya langsung mengalami perubahan yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Perubahan ini tidak sama dengan sebelumnya. Mereka merasa Feng Hao di depan mereka sekarang tampak berbeda dari Feng Hao sedetik yang lalu, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. 353. Apakah dia membuat terobosan? Sebuah suara terkejut terdengar, bergema di seluruh arena. Seketika, hembusan nafas terdengar di mana-mana. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap pemuda di arena dengan ekspresi tidak percaya. Dia telah membuat terobosan dalam situasi tanpa harapan. Sebagai orang jenius, mereka tidak akan pernah memilih untuk menantang batas kemampuan mereka. Itu terlalu menakutkan, kegagalan sama dengan kehilangan segalanya. Dengan bakat seperti itu, hanya masalah waktu sebelum ia menjadi leluhur bela diri atau yang terhormat bela diri. Oleh karena itu, mereka mampu menunggu. Feng Hao, sebaliknya, tidak berani mengambil satu langkah pun. Dia menantang batas kemampuannya sendiri. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya seseorang akan menjadi sangat fokus. Ia ingin memanfaatkan fokus ini untuk menemukan titik kritis dan mencapai tujuannya membuat terobosan. Dia melakukannya. Menerobos marsial leluhur adalah hal yang normal bagi mereka. Namun, berbeda dengan pemuda ini. Dia sudah bisa melawan Wu Hen dengan basis budidaya marsial spiritnya. Sekarang dia telah menerobos ke marsial leluhur, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Anak gila ini benar-benar melakukannya. Haha. Cheng Nan tertawa terbahak-bahak. Melihat wajah pucat Wu Gang dan yang lainnya, dia merasa sangat riang dan bangga. Joan of Arc dan Wan Sin juga sangat gembira. Mata mereka yang berkabut dipenuhi kegembiraan. Ini adalah harga dirinya. Bai Yi dan Tong Chong saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang sama. Sungguh monster. Sebagai apoteker tingkat bumi, bahkan jika dia menantang batas kemampuannya, itu tidak akan berbahaya. Saat mereka memikirkannya, mata mereka dipenuhi kegilaan. Dengan orang seperti itu di belakangnya, haruskah dia juga menantang dirinya sendiri? Yang disebut jenius semuanya adalah orang gila. Saat itu juga, Feng Hao merasa seolah seluruh tubuhnya telah disublimasikan. Perasaan itu terlalu luar biasa, begitu luar biasa sehingga dia ingin terus membenamkan dirinya di dalamnya. Sublimasi semacam ini hanya akan terjadi satu kali ketika seseorang maju ke alam berikutnya. Ketika perasaan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, Feng Hao tahu bahwa dia telah membuat terobosan. Sambil berpikir, dia melihat pusaran energi bela diri telah terbentuk di dalam hatinya. Itu sangat penuh. Dia telah mencapai alam Jeroan pertama. Itu sangat indah. Merasakan kekuatan agung ini, Feng Hao merasa sangat nyaman hingga dia hampir menutup matanya. Akhirnya, Wu Zhong hatinya dipenuhi dengan suka cita. Dia akhirnya mencapai langkah ini. Di masa depan, dia akan melangkah lebih jauh, lebih jauh lagi. Tidak ada alasan lain selain karena dia menyukai perasaan menjadi kuat. Dia ingin tahu bagaimana rasanya berdiri di puncak. Berengsek. Wu Hen sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Merasakan gelombang energi yang terus-menerus menyerangnya, baru kali ini ia merasa tertekan. Iya, dia merasa terancam oleh pemuda yang baru saja maju ke Wu Zhong ini. Huff. Saya tidak percaya. Dengan mendengus dingin, martial essence di tubuhnya melonjak sekali lagi. Dalam sekejap, kekuatan cakar naga meningkat, mendorong Feng Hao mundur satu meter lagi. Sekarang. Cahaya tajam melintas di mata Feng Hao saat dia meludahkan domain mendalam yang berat. Pada saat yang sama, dia mengerahkan sebagian besar energi bela diri di tubuhnya dan menyalurkan semuanya ke Ejeles. Dalam sekejap, cahaya putih itu seperti terik matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Siapa ini? Setelah domain mendalam berat digunakan, berat cakar naga meningkat lebih dari 40 kali lipat. Berat badan itu menyebabkan Wu Hen tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dalam sepersekian detik, di bawah tatapan herannya, cakar naga itu langsung terpotong menjadi dua. Melihat cahaya putih yang tajam, jiwa Wu Hen hampir meninggalkan tubuhnya. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan Trisula dan menghadapinya. Gemuruh. Setelah menerima dampak yang dahsyat, ia mengembun menjadi titik energi dan meledak. Dalam sekejap, seolah-olah gunung runtuh dan bumi retak. Kekuatan agung tiba-tiba menyapu, mengirim Wu Hen, yang tidak punya waktu untuk bertahan, terbang. Po Chi. Wu Hen terhuyung dan jatuh ke tanah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Melihat pemuda dikejauhan, matanya dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Dia tidak mengerti mengapa Wu Gang melakukan ini. Pemuda ini baru memahami domen gravitasi yang dapat menambah berat sebanyak 20 kali lipat. Namun, barusan, dia dengan jelas merasakan bahwa itu telah meningkat setidaknya 40 kali lipat. Itu telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dia telah menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benaknya. Huff. Sambil mendengus, dia menyerang ke depan dengan Trisula. Ini merupakan penghinaan baginya. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus mencucinya dengan darah. He he. Melihat Wu Hen yang marah, mata Feng Hao dipenuhi dengan tatapan lucu. Dia baru saja menerobos dan khawatir tidak memiliki kesempatan untuk berlatih. Sekarang setelah dikirimkan kepadanya, dia tentu saja tidak akan sopan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menyingkirkan pedang tak berujung dan mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan yang datang. Adegan Wu Hen memuntahkan darah sangat membekas di hati setiap orang. Karakter di daftar konstelasi sebenarnya dikirim terbang oleh seorang pemuda yang baru saja maju ke alam marsial leluhur. Merasa. Suara orang yang menarik nafas dingin terdengar di mana-mana. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat pemuda yang hampir berimbang dengan Wu Hen, yang memegang artefak roh, hati mereka, yang terkejut hingga mati rasa, sekali lagi terkejut. Benar saja, hal mengerikan terjadi. Pemuda itu hanya berada di puncak alam roh bela diri, tapi dia sudah sebanding dengan puncak alam leluhur bela diri. Pada saat ini, dia sudah dekat dengan ambang alam marsial leluhur. Mereka bisa merasakan monster yang tiada tarannya benar-benar berkembang pesat. Suatu hari, dia akan mengguncang seluruh gunung Sein King. Adapun Wu Gang dan yang lainnya, wajah mereka pucat. Kakak laki-laki mereka yang agung dan perkasa sebenarnya telah dipukuli sampai muntah darah. Hati mereka dipenuhi kepanikan, seolah-olah mereka kehilangan tulang punggung. Haha. Cheng Nan tertawa liar, tawanya dipenuhi dengan rasa sadenfrude. Dia mengangkat tinjunya dan berkata dengan keras. Bagus, bagus. Tekankan poin utama lagi, menghancurkan. Dia sepertinya telah menjadi komandan, dan dia sibuk di luar panggung. Sangat kuat. Mata bayi dan tongcong dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tahu bahwa pemuda ini telah jauh melampaui mereka. Ketika mereka berada di alam roh bela diri, mereka sudah bukan tandingannya. Sekarang, mereka mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Memikirkan hal itu, sudut mulut mereka menunjukkan senyuman pahit. Mereka berpikir jahat bahwa keberadaan pemuda ini digunakan untuk menyerang orang. Anak yang menarik. Melihat sosok-sosok di atas panggung, mata lelaki tua di kantor pendaftaran berkedip-kedip karena kegembiraan. 354. Bam, bam, bam. Ledakan menggelegar yang teredam bergema di seluruh arena, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Angin kencang bertiup ke segala arah. Arena telah hancur tak bisa dikenali lagi. Kedua sosok itu terus bergerak di dalam. Yang satu memegang trisula, yang lain mengepalkan tinjunya. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar, keduanya sebenarnya berimbang. Kekuatan lengan kilin sekali lagi mengejutkan Wu Hen. Senjata di tangannya adalah senjata roh bermutu tinggi, namun senjata itu bahkan tidak bisa menggoresnya. NXDU tidak bisa mempercayai matanya. Lengan yang menakutkan. Melihat kilatan cahaya merah iblis dan lengan yang tertutup sisik, rasa takut yang mendalam muncul di hati NXDU. Berengsek. Melihat lelaki tua di meja registrasi mengamati mereka, NXDU mengumpat dalam hatinya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Itu terlalu menyesakan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, pemuda ini tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Namun, dia hanya bisa menggunakan sekitar 10% dari basis budidayanya. Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dibandingkan dengan suasana hati NXDU yang suram, hati Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Menerobos ke alam marsial leluhur tidak hanya meningkatkan kualitas dan kekuatan energi bela dirinya. Yang terpenting, setelah sublimasi, kekuatan lengan kilin melonjak sekali lagi. NXDU tidak mengerti alasannya, juga tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Dari sudut pandang NXDU, tidak ada bukti sama sekali. Ini seperti kue yang jatuh dari langit ke pangkuan seseorang. Saat ini, NXDU setara dengan Wu Hen dengan lapisan ke-6 guntur bergegas. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan itu. Menurut perkiraan NXDU, itu setidaknya berada pada level 5 jeroan leluhur bela diri. Lengan kilin tidak hanya memberi NXDU lengan yang tidak bisa dihancurkan. Ini juga memberi NXDU bakat kekuatan yang tak tertandingi. Salah satu dari lima binatang purba besar, kilin, terkenal karena kekuatannya. Bakat kekuatannya adalah nomor satu di dunia. Itu adalah binatang terkuat di antara lima binatang purba yang besar. Adapun Feng Hao, dia telah memperoleh bakat kekuatan kilin. Bakat ini akan tumbuh seiring pertumbuhan NXDU. Hingga suatu saat, kekuatan ini benar-benar akan mencapai tingkat yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tinju guntur bergegas. Kekuatan lapisan ke-6 guntur bergegas menyembur keluar. Dengan sebuah pukulan, Wu Hen terpaksa mundur beberapa langkah. Wajahnya memerah. Tidak diketahui apakah itu karena marah atau malu. Lengan NXDU gemetar, tanpa alasan lain. Itu menyakitkan. Kekuatan serangan baliknya tidak mudah untuk ditahan. Tubuhnya tidak seperti Feng Hao, yang memiliki ensiklopedia kedokteran tingkat bumi untuk menyehatkan tubuhnya. Seiring waktu, dia secara alami akan terpengaruh. Kita tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikan baginya. Oleh karena itu, NXDU memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Dengan tebasan trisulanya, lima naga hitam bergegas keluar dan bergegas menuju Feng Hao, menghalangi jalan NXDU. Langkah ini lagi. Melihat naga hitam yang memenuhi langit, wajah Feng Hao menunjukkan senyuman dingin saat dia meludah, domain mendalam yang berat. Dia telah mencapai alam leluhur bela diri, dan medan gravitasi dari domain mendalam berat telah mencapai 40 kali lipat yang menakutkan. Setelah digunakan, ruang di sekitarnya mengeluarkan suara mendengung, dan ruang yang diselimuti medan gravitasi tampak terdistorsi. Saat domain gravitasi muncul, naga hitam yang bergegas mendekat tiba-tiba tenggelam. Feng Hao mendesak ke depan, dan dengan pukulan dan tendangan, dia menghancurkan kepala naga hitam itu hingga berkeping-keping. Dalam sekejap, mereka tidak ada lagi. Mengangkat kepalanya, NXDU melihat Wu Hen yang telah mengumpulkan kekuatannya, dan hatinya langsung tenggelam. Tubuhnya sedikit berjongkok, dan dia dengan ganas menerkam ke depan seperti binatang buas. Seperti sambaran petir, bayangannya bersinar, dan tinjunya, yang bersisik, langsung menghantam dada Wu Hen. Domain Air Wu Hen berteriak keras, dan dalam sekejap, aura luas dan tak terbatas keluar dari tubuh NXDU. Kekuatan tak terbatas langsung mengirim Feng Hao, yang sedang bergegas, terbang. Astaga! Energi yang terpancar dari tubuh Wu Hen bagaikan gelombang pasang yang menerpat tubuh NXDU, melontarkan gelombang suara yang terdengar seperti datangnya tsunami. Pergi! Bersamaan dengan suara NXDU, ribuan gelombang energi bergulir ke arah Feng Hao. Gemuruh! Gemuruh! Kemanapun ia lewat, Guntur yang teredam bergemuruh, dan tanah pun runtuh. Sepertinya itu bisa menghancurkan segalanya. Tinju Guntur bergegas. Kekuatan dari rusing tanda Seven Layers seperti seekor harimau ganas yang keluar dari kandangnya. Dengan suara gemuruh, ia bertabrakan dengan ombak besar yang sedang bergulung-guling. Bang! Air memerci kemana-mana, dan energi besar seperti gelombang dihancurkan menjadi bentuk cekung. Setelah jeda sebentar, ia melonjak menuju Feng Hao tanpa melambat. Bagaimana ini mungkin? Hati Feng Hao bergetar, dan matanya dipenuhi keheranan. Sekali lagi, dia melancarkan beberapa pukulan, tapi selain sedikit menghentikan ombak besar, dia tidak bisa menghilangkan keberadaannya sama sekali. Itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang langit. Haha, NXDU pasti akan mati. Melihat adegan ini, Wu Gang tertawa dengan angkuh. Jelas sekali, Wu Hen telah mengeluarkan teknik rahasianya. Di bawah kekuatan teknik rahasia, Feng Hao, yang baru saja maju ke alam marsial leluhur, memang tidak mampu melawan. Di saat yang sama, wajah Cheng Nan dan yang lainnya tenggelam. Kali ini, tidak akan ada keajaiban. Mereka memang kalah. Huff, biarkan saya mencobanya dan lihat seberapa kuatnya. Dengan mendengus dingin, Feng Hao membalik tangannya dan mengeluarkan pedang tanpa tepi. Dalam sekejap, auranya benar-benar tertahan. Cila. Dengan tebasan guntur yang mengejutkan, cahaya putih ekstrim langsung bertabrakan dengan gelombang besar, menembusnya. Setelah menempuh perjalanan beberapa meter, ia langsung ditelan oleh energi besar di dalam gelombang besar. Satu tebasan guntur yang mengejutkan sebenarnya hanya menyebabkannya berhenti sejenak. Itu tidak dapat menyebabkan kerusakan sama sekali. Benar-benar menakutkan. Auranya seolah mampu memusnahkan segala sesuatu di dunia. Kekuatan gelombang besar membuat Feng Hao merasa seolah-olah dia tidak mampu menahannya. Terlalu kuat. Itu sangat kuat hingga melampaui imajinasi NXDU. Melihat ombak besar yang bergulung, Feng Hao tanpa sadar menggunakan lengan kilinnya untuk memblokir di depan tubuhnya untuk mencegah dirinya menderita cedera yang lebih serius. Pada saat yang sama, pil obat di dalam tubuhnya telah diaktifkan, dan dia siap pulih kapan saja. Setelah sekian lama, rasa sakit yang diharapkan tidak kunjung datang. Membuka matanya, Feng Hao melihat sosok lelaki tua menghalangi di depan NXDU. Orang tua ini adalah orang tua dari tempat pendaftaran. NXDU sebenarnya telah mengambil tindakan. Menghadapi ombak besar yang seolah mampu memusnahkan segalanya, lelaki tua itu hanya mengulurkan tangannya. Cahaya kuning tak berujung melonjak, menyelimuti ombak besar yang bergulung-gulung. Orang tua itu mengepalkan tangannya, dan gelombang besar yang dipenuhi aura destruktif berubah menjadi ketiadaan. NXDU sebenarnya sangat menakutkan. Cu tua, apa yang kamu melihat lelaki tua itu benar-benar bergerak, Wu Hen tercengang. Ia tak berani menunjukkan amarah di hatinya. Kekuatan yang digunakan NXDU telah melampaui alam marsial leluhur. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Wu Hen masih ingin menjelaskan, tapi saat dia melihat NXDU, dia menelan semua kata-katanya. Orang tua ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh NXDU. 355. Ini seri. Orang tua itu meninggalkan dua kata ini dan perlahan berjalan kembali ke konter pendaftaran. Dia menundukkan kepalanya dan terus mempelajari diagram Arai Sunyi Kuno seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat kekuatan lelaki tua itu lagi, semua orang terkejut. Orang tua ini mungkin salah satu tetua gunung Raja Sage. Itu berarti bahwa dia setidaknya adalah seorang marsial honorable peringkat 4. Feng Hao dan yang lainnya terkejut. Gelombang mengerikan itu dihancurkan hanya dengan cengkeraman lembut. Orang tua ini lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Wu Hen merasa bersalah. Dia menyipitkan matanya dan menatap Feng Hao. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kengganan. Dia tahu bahwa dengan adanya lelaki tua itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan musuh yang begitu berbakat, dia merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa begitu pemuda ini tumbuh dewasa, dia pasti bukan tandingannya. Ada lebih dari satu orang seperti ini di depannya. Dia melirik ke arah Cheng Nan, yang berada di bawah arena, dan cahaya tajam muncul di matanya. Orang ini tidak sederhana. Dibandingkan dia, dia tidak lemah sama sekali. Saat Cheng Nan besar nanti, dia akan menjadi lawan yang kuat. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wu Gang. Orang ini benar-benar tahu cara memprovokasi orang. Namun, karena dia telah memprovokasi dia, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Anda beruntung. Wu Hen mendengus dingin. Keberuntunganku selalu bagus. Feng Hao menatapnya sambil tersenyum. Cek-cek. Orang yang baik sekali. Jika bukan karena dia, saya masih jauh dari menjadi leluhur bela diri. Dengan bantuannya, saya bisa menghemat waktu setidaknya satu tahun. Mendengar ini, mulut Wu Hen bergerak-gerak. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Feng Hao. Dia tanpa sadar telah memberikan bantuan besar kepada musuhnya. Huff. Tunggu dan lihat, saya tidak percaya Anda tidak akan memasuki puncak konstelasi. Setelah menatap Feng Hao dengan kejam, dia mengucapkan kalimat yang bukannya tanpa ancaman. Dia melompat dari panggung dan meninggalkan arena. Wu Gang dan yang lainnya secara alami dengan cepat mengikuti di belakangnya dan pergi, meninggalkan tanah yang penuh dengan ejekan. Seorang ahli peringkat konstelasi yang bermartabat sebenarnya bertarung imbang dengan seorang pemuda yang baru saja memasuki desa luar. Kali ini, Wu Hen bisa dianggap kehilangan muka. Bukan karena dia lemah, tapi monster ini terlalu kuat. Saudara laki-laki. Wu Gang memanggil dengan lemah dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah menimbulkan masalah. Kali ini, dia benar-benar berhasil mengalahkan lempengan besi. Anda. Petik 2. Saat Wu Hen hendak meledak marah, dia melihat penampilannya yang menyedihkan. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan menghela nafas. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Setelah hening beberapa saat, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam, penuh dengan kebiadaban. Kita tidak bisa membiarkan mereka tumbuh. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Memikirkan hal itu, dia menoleh ke Wu Gang dan berkata, saya akan mengirim seseorang keluar nanti. Jika ada pergerakan dari kelompok mereka, katakan padanya untuk segera memberi tahu saya. Apakah Anda mengerti? Saudaraku, aku mengerti. Wu Gang menganggup dan matanya berbinar. Ya. Wu Hen menganggup puas. Dia berkata dengan sinis, saya tidak percaya mereka akan selalu tinggal di desa luar ini. Huff. He he, bagus sekali. Cheng Nan berjalan ke depan dan menepuk bahu Feng Hao sambil menyeringai. Jangan senang terlalu dini. Melihat wajahnya yang berpuas diri, Feng Hao memutar matanya ke arahnya. Memikirkan kata-kata Wu Hen, dia mengerutkan kening. Ya, saya tidak bisa tinggal di desa terluar ini selamanya. Saya harus pergi ke Constellation Peak. Biarkan orang lain mempermalukan saya. Jika aku bahkan tidak mempunyai martabat di dunia ini, apa gunanya hidup? Hal ini, di kota Yulan, Feng Hao memahami dengan jelas. Kematian tidak menakutkan. He he, apa yang perlu ditakutkan? Cheng Nan tidak peduli sama sekali. Dia melirik ke belakang sosok berjubah hitam itu dari sudut matanya. Dengan adanya, iblis, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menderita. Saudara Hao, Johan of Arc dan Wan Xin mengelilinginya. Mata berair mereka bersinar karena kegembiraan. He he, ai ya, akhirnya berhasil menyusul lingar dan sinerku. Feng Hao terkeke, kesuramannya menghilang. Dia adalah pemenang besar kali ini. Dia tidak hanya mempermalukan Wu Hen, dia juga maju ke Marsial Leluhur. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Masalah ini berlalu dengan sangat cepat, dan hari-hari pun berlalu. Di Gunung Sengking di mana energi spiritual berlimpah, kultivasi setiap orang berkembang dengan sangat cepat. Penatualu Membuka pintu, Feng Hao melihat sosok familiar duduk di dalam ruangan. Dia sedikit terkejut, tapi segera setelah itu, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Menguasai Lu Song berdiri dan sedikit menggerakkan bibir kakunya, memperlihatkan apa yang disebut senyuman. Melihat ini, Feng Hao merasa berkonflik. Senyuman seperti ini lebih buruk daripada tidak tersenyum. Itu lebih buruk daripada menangis. Menutup pintu, Feng Hao menggaruk kepalanya. Baru-baru ini, dia hampir melupakan masalah ini. Dia hanya mengingatnya ketika Lu Song datang mencarinya. Empat jam kemudian, Feng Hao menarik kembali lengannya. Akhir-akhir ini, Penatualu telah pulih sesuai resep saya, bukan? Feng Hao menghela nafas dan bertanya dengan keras. Ya, tiga kali sehari. Lu Song tidak mengabaikan instruksi Feng Hao. Dia tahu bahwa luka lamanya, yang telah terakumulasi selama seratus tahun, adalah keberadaan yang sangat berbahaya di tubuhnya. Begitu meledak, dia akan lumpuh meski dia tidak mati. Ya, paling banyak tiga kali sehari. Jangan berlebihan. Feng Hao memelototinya dengan tidak senang. Ini adalah kerja keras. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terlibat. Setiap pengobatan seperti membersihkan ranjau darat. Meski fokusnya seratus dua puluh persen, dia masih merasa itu belum cukup. Tubuh dan pikirannya kelelahan. Tuan, jangan khawatir. Lu lagu mengangguk. Mem, momong-momong, datanglah setiap dua atau tiga hari sekali. Tidak baik terus-terusan menyeretnya. Feng Hao menambahkan kalimat lain. Baiklah. Lu Song mengangguk lagi. Perasaan hangat mengalir di hatinya. Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang kompetisi Tahunan Gunung Sengking? Ya, benar. Itu tercatat dalam catatan pengetahuan umum. Feng Hao mengangguk. Kompetisi Tahunan Gunung Sengking diadakan setahun sekali. Namun hanya dipegang oleh tiga puncak tiangang, disa, dan konstelasi. Pemeringkatan ketiga daftar tersebut juga akan berubah selama periode ini. Selain itu, dikatakan bahwa sepuluh besar dari tiga puncak berhak memasuki pagoda teknik tidak lengkap satu kali. Ini adalah faktor yang paling menggiurkan. Rumor mengatakan bahwa pagoda teknik tidak lengkap menyimpan sejumlah besar keterampilan bela diri tingkat tinggi, dan bahkan ada keterampilan rahasia primordial. Semuanya tergantung pada keberuntungan seseorang. Dalam tujuh hari, seseorang akan dapat memahami sebanyak yang dia bisa. Keterampilan bela diri dan keterampilan rahasia di dalamnya tidak dapat dihilangkan. Namun, kompetisi Tahunan tersebut tidak ada hubungannya dengan desa-desa sekitarnya. Oleh karena itu, Feng Hao tidak mengerti mengapa Lu Song tiba-tiba menyebutkan hal ini. Mungkinkah? Dengan pemikiran itu, mata Feng Hao berbinar. Mem. Di bawah tatapan Feng Hao yang penuh harap, Lu Song menganggup dan menjelaskan. Untuk melatih bakat-bakat baru dengan lebih baik, Raja Suci telah membuat peringkat baru di desa-desa sekitar, peringkat pemula. 356. Papan Peringkat Pemula. Feng Hao terkejut. Apakah sepuluh besar papan peringkat ruki juga diizinkan memasuki pagoda genomi? Setelah kompetisi bangsa-bangsa besar, Xiao Chen menyadari bahwa dia hanya memiliki beberapa teknik bela diri. Dia hanya punya dua atau tiga. Domain gelap berat, tinju petir, serangan petir. Kekuatan tekniknya tidak buruk, dan heavy dark domain mampu membuat orang lengah. Namun, ia tidak mampu menghasilkan trik sebanyak Cheng Nan, Bei Yi, dan lainnya. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, efek dari domain misterius berat menjadi sedikit membosankan. Misalnya, Cheng Nan sudah terbiasa dengan domain gravitasi 40X. Tidak ada bedanya apakah dia menggunakannya atau tidak. Oleh karena itu, Feng Hao menantikan pagoda genomik di Gunung Sage King. Mem, bibir lusong bergerak-gerak saat dia mengangguk. Sepuluh teratas dari empat papan peringkat Sage King Mountain dapat memasuki pagoda genomik satu kali. Papan peringkat pemula akan diumumkan besok. Dia memandang Feng Hao dengan penuh arti. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi dia tahu lebih baik dari orang lain. Mengapa ada perubahan seperti itu pada tahun ini? Bukankah sudah jelas? Tanpa Feng Hao, yang dicurigai sebagai ahli pengobatan tingkat surga, mengapa Gunung Sage King akan melakukan tindakan sebesar itu? Dapat dikatakan bahwa tujuan dari papan peringkat baru adalah untuk menyenangkan pemuda sebelum dia. Oh. Mata Feng Hao berbinar. Dia sangat gembira. Sepuluh besar adalah hal yang mudah baginya. Dengan kata lain, dia bisa memasuki pagoda genomik secara gratis. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia minta lebih. Tidak mungkin untuk memperkirakan dengan tepat berapa lama Gunung Sage King telah ada, tetapi orang dapat membayangkan seberapa dalam fondasi Gunung Sage King selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Masuklah ke tingkat pertama, rak buku ke-26. Tingkat kedua, rak buku ke-5. Kamu mungkin akan menemukan beberapa barang bagus di sana. Lu Song merendahkan suaranya saat dia berbicara. Barang bagus. Feng Hao terkejut, tapi dia segera mengerti. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Song. Terima kasih, Penatualu. Dia tahu bahwa kedua rak buku itu pasti berisi keterampilan rahasia era primordial. Meski bukan, itu masih merupakan teknik bela diri tingkat tinggi. Ketika dia memikirkannya, dia mengingatnya. Kalau begitu orang tua ini akan pergi. Setelah berbicara, Lu Song berdiri dan menghilang dalam sekejap. He he, menarik. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia berjalan menuju tempat tidur. Sehubungan dengan daftar pemula yang baru dibentuk, dia secara kasar memahami beberapa hal tentangnya. Dia yakin Lu Song tidak akan membeberkannya. Namun, karena Lu Song telah merekomendasikan kedua wanita itu, wajar jika penduduk Gunung Sageking menebak keberadaannya. Karena kenyataan bahwa seseorang seperti Chu Feng ada, daftar ruki muncul. Ini jelas merupakan isyarat niat baik terhadapnya. Akan sempurna jika saya bisa mendapatkan satu atau dua keterampilan rahasia. Feng Hao berpikir dengan gembira. Dia berbeda dari yang lain. Hampir semua orang memperlakukan keterampilan rahasia mereka sebagai teknik rahasia, gerakan membunuh. Mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah karena mereka tidak mampu menggunakannya. Namun, Feng Hao berbeda. Energi esensinya dapat diisi ulang. Ini sangat aneh. Ada pun alasan spesifiknya, dia tidak tahu. Namun, sepertinya Penatua Feng tahu, tapi dia tidak mau memberitahunya. Hal ini membuat Feng Hao sedikit tertekan. Oleh karena itu, dia selalu menantikan keterampilan rahasia. Lebih banyak lebih baik. Dengan begitu, dia punya lebih banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri. Status seorang alkemis adalah mulia. Namun, saat menghadapi musuh, mereka tidak peduli apakah mereka alkemis peringkat tinggi atau bukan. Oleh karena itu, kekuatan adalah yang paling penting. Feng Hao tidak terbiasa menyerahkan keselamatannya di tangan orang lain. Oleh karena itu, ia harus bekerja keras untuk meningkatkan dirinya. Sudah sebulan sejak kejadian dengan Wuhan, alam jeroan pertama dari alam leluhur bela diri pada dasarnya telah stabil. Melihat pusaran air yang berputar perlahan di dalam hatinya, Feng Hao sangat puas. Maju ke alam marsial leluhur tidak hanya meningkatkan kekuatan Wu Yuan. Lebih penting lagi, jumlah Wu Yuan menjadi dua kali lipat. Dengan jumlah Wu Yuan saat ini, jika dia menggunakan tebasan petir dengan sekuat tenaga, itu pasti akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan pemula biasa dari alam kehormatan bela diri tingkat pertama. Hal ini membuat Feng Hao merasa sedikit bangga. Sejak alam jeroan pertama telah stabil, Feng Hao pindah ke alam jeroan kedua. Kali ini paru-parunya. Malam berlalu dengan cepat. Benar saja, keesokan harinya, Sage King Mountain mengumumkan bahwa akan ada daftar pemula baru di desa luar. Hal ini menyebabkan keributan besar di gunung Sage King, terutama di desa luar. Keributan tidak berhenti bahkan setelah beberapa jam berlalu. Sebaliknya, malah menjadi lebih intens. Haha, kabar baik, kabar baik. Cheng Nan menerobos masuk melalui pintu. Begitu dia memasuki halaman, dia berteriak sekuat tenaga. Ketika dia bergegas Kaola, dia menyadari bahwa semua orang sedang duduk di sana, memandangnya dengan jijik. Eh, Cheng Nan tercengang. Wajahnya menegang dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Jangan bilang, kamu sudah tahu. Orang-orang ini jelas tidak keluar. Bagaimana mereka tahu? Iya. Bayi dan yang lainnya menganggupkan kepala. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Ini adalah peluang bagus. Dengan kekuatan mereka saat ini, masuk ke sepuluh besar bukanlah masalah sama sekali. Oleh karena itu, ini seperti kue yang jatuh dari langit. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang apa yang aku katakan. Feng Hao berdiri dan memberi instruksi kepada mereka. Lalu, dia menarik kedua wanita itu keluar. Sungguh pemandangan yang mempesona, seperti surga. Terlebih lagi, dia memiliki wanita cantik di sisinya. Akan sangat disayangkan jika dia tidak menikmatinya. Terlebih lagi, begitu dia mencapai puncak konstelasi, pemandangan seperti itu tidak akan ada lagi. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kamu belum memberitahuku. Cheng Nan tercengang. Lalu, dia berteriak dan mengejar Feng Hao. Dengan keterampilannya yang mengganggu, dia dengan cepat menjinakkan Feng Hao. Untuk mengembangkan keterampilan rahasia, seseorang membutuhkan keberuntungan. Tanpa keberuntungan, bahkan jika seseorang memperoleh keterampilan rahasia yang tak tertandingi, itu akan sia-sia. Hei, hei. Setelah mengetahui rahasia ini, Cheng Nan melepaskan Feng Hao dengan puas dan berjalan menuju pusat kerumunan. Orang ini. Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, hei. Ketika kedua wanita itu melihat ekspresi suram di wajahnya, mereka terkikik. Kalian berdua, apakah kalian di sini untuk menonton kesenangan itu? Feng Hao berpura-pura marah dan mengulurkan tangan untuk menyodok hidung kedua wanita itu. Mereka bertiga tertawa dan tawa mereka menyebar jauh, membuat orang-orang yang melihatnya iri. Waktu berlalu dengan sangat cepat, kompetisi tahunan semakin dekat. Selama ini, tidak ada satupun arena kosong di tengah desa. Semua orang mempertaruhkan nyawa mereka saat mereka dengan panik meningkatkan kekuatan mereka. Godaan dari langkah rahasia sangat menarik. Selama mereka memperoleh skill rahasia, mereka akan bisa naik ke puncak. 357. Kompetisi tahunan berjalan lancar. Desa-desa sekitarnya dipenuhi murid-murid yang dikirim oleh berbagai klan besar ke Kaisaran. Pasalnya, tiga besar kompetisi internasional sebelumnya sudah memasuki puncak konstelasi. Jika mereka tidak bisa memasuki puncak konstelasi dalam 10 tahun, mereka tidak akan bisa masuk tiga besar. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang yang bisa menandingi Feng Hao dan yang lainnya. Tak bisa dipungkiri, bakat mereka memang langka dan luar biasa. Namun, mereka dibesarkan di luar desa. Meski mereka mendapat tekanan dan motivasi, mereka masih kalah dibandingkan Feng Hao dan yang lainnya. Tidak perlu menyebutkan Feng Hao. Cheng Nan juga orang yang sangat beruntung. Dia memiliki keterampilan rahasia primordial, tangan dewa api. Bahkan monster seperti Bai Yi bukanlah tandingannya. Bai Yi adalah monster sejati. Ketika dia masih muda, dia telah memahami formasi primordial dan mampu mengintegrasikannya secara sempurna dengan seni bela dirinya. Bahkan Feng Hao tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Bai Yi berhasil memahami arai besar purbakala yang sunyi. Hal semacam ini sangat membutuhkan bakat dan pemahaman. Begitu seseorang memahaminya, secara alami ia akan memahaminya. Tong Chong adalah seorang pembunuh, hanya mereka bertiga yang bisa menghalangi gerakan pembunuhnya di sini. Setan. Dia tidak tertarik dengan hal-hal tersebut dan bahkan tidak berniat untuk mengikuti kompetisi. Sebagai ahli racun, hal seperti itu memang hanya membuang-buang waktu baginya. Joan of Arc dan Wan Sin. Joan of Arc sedikit lebih baik, tapi Wan Sin tertinggal. Meskipun dia telah menerobos ke alam jeroan kedua leluhur bela diri, itu masih jauh dari cukup dibandingkan dengan para jenius dari alam jeroan kelima leluhur bela diri. Tanpa gerakan mematikan, mustahil baginya untuk masuk sepuluh besar. Joan of Arc sedikit lebih baik. Bagaimanapun, kemurnian wuyuan-nya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Itu bahkan sebanding dengan kekuatan kristal aneh bermutu tinggi. Namun, karena wilayahnya, masih sangat sulit baginya untuk masuk sepuluh besar. Jumlah penduduk di desa sekitar lebih sedikit, hanya beberapa ratus. Oleh karena itu, masih relatif cepat. Dua hari kemudian, daftar Ruki dirilis. Yang pertama adalah Feng Hao. Dia, yang sudah berada di alam jeroan pertama dari alam leluhur bela diri, memang tidak dapat menemukan lawan yang layak di desa-desa sekitarnya. Namun, jika dia memasuki puncak konstelasi, dia akan berada di posisi terbawah. Sebagai seorang leluhur bela diri, ia mampu menjadi sang juara. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Yang kedua tentu saja adalah Cheng Nan. Karena dia telah diprovokasi oleh Wu Hen, dia telah menerobos ke alam lima jeroan Grandmaster Seni Bela Diri dua hari yang lalu. Jika dia bersaing dengan Wu Hen sekarang, hasilnya seri. Di tempat ketiga ada Tong Chong. Teknik pembunuhannya terlalu kuat, penjara pohon bayi langsung berlubang dan tidak bisa menahannya sama sekali. Makanya, bayi hanya bisa berada di posisi keempat. Selain tiga orang jenius yang mengerikan, siapa lagi yang bisa menghancurkan penjara pohon ini. Tak disangka, Joan of Arc memamerkan keperkasaannya. Tidak diketahui apakah itu karena Feng Hao, tapi dia, yang hanya berada di alam dua jeroan dari alam leluhur bela diri, benar-benar berhasil masuk sepuluh besar. Apalagi dia berada di peringkat ke sembilan. Hasil seperti itu menyebabkan Feng Hao memukul bibirnya dalam hati. Wanita muda yang lembut dan cantik ini tidak sedikitpun ceroboh ketika dia memamerkan kekuatannya. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut. Wan Xin ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang untuk masuk sepuluh besar. Namun, ia tetap berhasil masuk ke daftar Ruki dan menduduki peringkat ke-66. Hasil ini sudah dianggap sangat baik untuknya. Namun, dia sedikit tidak senang karena dia tidak bisa pergi ke menara referensi bersama Feng Hao dan yang lainnya. Feng Hao menghiburnya, tapi itu tidak berpengaruh apapun. Terlepas dari itu, selain Demon yang tidak mengikuti kompetisi, kenamnya berhasil masuk ke daftar Ruki. Hasil seperti itu membuat semua orang di desa sekitar terdiam. Beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Ekspresi Wu Gang tidak bagus sejak awal kompetisi dan dia berada dalam kondisi suram. Dia tidak hanya kalah dari Cheng Nan dan yang lainnya, tapi dia bahkan tidak bisa menang melawan seorang wanita muda berusia 17 tahun. Pada saat dia terlempar dari ring pertarungan oleh Joan of Arc, dia hampir ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Kenamnya berhasil masuk sepuluh besar. Ada lima di antaranya, dan mereka menempati setengah dari sepuluh tempat teratas. Bagaimana mungkin Wu Gang tidak khawatir? Orang-orang ini adalah musuhnya. Di saat yang sama, ia juga melihat potensi kelompok yang disinggungnya. Bahkan saudaranya sendiri tidak lebih baik dari orang-orang ini. Selain itu, ada lima di antaranya. Wu Gang tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut aturan Gunung Sage King, mereka yang berada di atas alam kehormatan bela diri tidak dapat bersaing di desa-desa sekitarnya. Mereka yang berada di atas alam kehormatan bela diri pertama tidak dapat bersaing di puncak konstelasi. Mereka yang berada di atas alam kehormatan bela diri kedua tidak dapat bersaing di puncak setan bumi. Kalau tidak, pesanannya akan kacau. Saya ingin tahu apakah saya bisa masuk sepuluh besar kali ini. Wu Gang melihat ke arah puncak konstelasi dan menghela nafas. Dia kemudian berjalan menuju halaman rumahnya sendiri. Melihat sekelompok sosok yang kesepian, banyak orang menatap dengan sombong atas kemalangan mereka. Sebelumnya, Wu Gang pernah memanfaatkan saudaranya untuk bertindak seperti tiran di desa sekitar. Karena kezaliman Wu Hen, mereka hanya bisa menelan amarahnya. Namun, sekarang sekelompok iblis telah muncul, Wu Hen dan saudaranya sudah cukup pusing. Tentu saja mereka bahagia. Meski kompetisi di desa sekitar telah berakhir, namun kompetisi di Big Deeper, Earth Demon, dan Constellation Peak masih terus berlangsung. Hanya setelah tiga puncak berakhir barulah semua orang dapat menuju ke Menara Sitraf. Seharian dihabiskan untuk menghibur Wan Xin. Meskipun wanita muda itu jelas baik-baik saja dan wajahnya tersenyum serta rileks, jauh di matanya, ada rasa sedih yang mendalam. Hal ini membuat hati Feng Hao sakit. Dia tahu kenapa Wan Xin seperti ini. Dia tidak ingin menjadi beban baginya. Sekarang, bahkan Kiong Lingar telah melampaui dirinya. Hal ini membuatnya merasa tidak aman, dan dia membiarkan imajinasinya menjadi liar. Fiuh! Setelah mengirim kedua wanita itu kembali ke kamar mereka, Feng Hao menghela nafas. Senyuman di wajahnya berubah menjadi pahit. Dia tahu bahwa sekeras apapun dia mencoba membujuknya, itu sia-sia. Sambil menggosok lipisnya, dia berjalan kembali ke kamarnya. Penatua Lu. Melihat Lusong duduk di sana, mata Feng Hao berbinar. Dia telah melakukan banyak bantuan. Dia mungkin juga berbuat lebih banyak. Lagi pula, bantuan tidak terlalu berarti baginya sekarang. Terlebih lagi, Gunung Sein King telah membuatkan daftar pemula untuknya. Tidak mungkin dia bisa membalas budi ini. Selamat, Guru Agung, karena telah memenangkan tempat pertama lagi. Lusong berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. Dia dipenuhi dengan emosi. Karena dia tidak melihat penampilan Feng Hao di turnamen semua bangsa, dia tidak mengerti. Kali ini, dia bersembunyi di kegelapan, jadi dia melihat semuanya dengan jelas. Pemuda ini bukan hanya seorang apotekar tingkat surga, tetapi dia juga memiliki bakat yang mengerikan. Ini terlalu jarang terjadi. 358. Fiu. Setelah satu jam, Feng Hao menghela napas panjang. Pipinya penuh keringat, dan dia tampak sedikit lelah. Dia menarik lengannya. Anggap saja ini sehari. Terima kasih Tuan. Setelah perawatan yang lama, Lusong tampak jauh lebih rileks. Saat dia melihat pemuda di hadapannya, matanya dipenuhi rasa terima kasih yang tulus. Alkemis tingkat surga manakah di dunia ini yang begitu mudah diajak bicara? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pemuda ini tidak bersikap apapun. Dia jelas merupakan pengecualian. He he. Saat obat dingin mengalir ke seluruh tubuhnya, Feng Hao pulih dengan cepat. Dia dengan santai menyekak keringat di wajahnya, terkekeh, dan berkata, Penatualu, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya dengan sesuatu. Tolong beritahu saya, Guru. Wajah Lusong serius dan serius. Dia khawatir dia tidak bisa membalas budi pemuda ini, jadi itu lebih dari sekedar meminta bantuan. Uh, he he, itu dia, kamu tahu. Feng Hao menggaruk kepalanya dan cemberut ke arah kamar kedua wanita itu, tampak sedikit malu. Aku tahu. Lusong terkejut. Setelah beberapa saat, dia mengerti. Jangan khawatir, Tuan, saya akan mengurusnya. Saya sendiri yang akan membawanya ke sana. Untungnya, dia telah memperhatikan hubungan antara Feng Hao dan kedua wanita itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengerti. Tempat untuk memasuki menara pembibitan tidak menjadi masalah sama sekali. Karena Suan-Suan telah membuat daftar tambahan untuk pemuda ini, mengapa dia peduli dengan suatu tempat? Dia mungkin akan menantikannya. Kalau begitu, terima kasih, Penatualu. Feng Hao sangat gembira. Dia akhirnya bisa meletakkan batu itu di dalam hatinya. Dia akhirnya bisa melapor kepada tuannya. Tidak masalah. Setelah melihat rasa terima kasih anak muda itu, sudut mulut Lusong bergerak-gerak, memperlihatkan senyuman. Dalam sekejap, dia menghilang dari kamar. He he. Feng Hao duduk dengan puas dan mengangkat sudut mulutnya. Aku akan memberitahunya besok. Saat ini, hari sudah larut malam. Duduk bersila di tempat tidur, Feng Hao tidak merasa sedikitpun senang memenangkan kejuaraan hari ini. Tampaknya ini adalah hal yang biasa baginya. Tujuannya bahkan lebih tinggi. Misalnya, Menara Hitam di Akademi Bulan Angin, atau makam di dalam reruntuhan kuno. Feng Hao ingin pergi ke dua tempat ini setidaknya sekali. Namun, dengan kekuatannya saat ini, Menara Hitam seharusnya tidak terlalu jauh. Namun, perjalanan menuju makam di dalam makam masih panjang. Begitu banyak ahli tingkat pesawat yang belum mampu menundukkan binatang buas tingkat raja itu. Sebagai Grandmaster Seni Bela Diri, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Jalan di depan masih panjang. Makam di dalam makam mungkin memiliki catatan tentang tubuh Bela Diri Hantu. Dia harus pergi ke sana setidaknya sekali. Kali ini, Feng Hao pergi ke Pagoda Genome untuk tujuan lain. Dia ingin melihat apakah ada catatan keberadaan Penatua Fen di buku-buku kuno. Mengapa orang mati tidak berubah menjadi abu? Eksistensi macam apa dia? Apa yang dia andalkan untuk mempertahankan eksistensinya? Feng Hao ingin mengetahui semua ini, karena dia ingin Penatua Fen pulih. Ini selalu menjadi simpul dalam hatinya. Malam berlalu dengan cepat. Di sana ada genangan air yang jernih, begitu jernih hingga dasarnya terlihat. Ada berbagai jenis ikan yang berenang di kolam kecil, yang menambah sedikit vitalitas dan vitalitas. Di samping kolam, di bawah pohon willow, Feng Hao berbaring dengan tenang di pohon willow, sementara kedua gadis itu duduk di sampingnya. Wan Xin memiliki sedikit senyuman di wajahnya, tetapi siapapun dapat melihat bahwa dia sangat lelah dan sedih saat ini. Bahkan Joan of Arc tidak bisa tersenyum. Wajah kecilnya pahit, dan hatinya tampak berjuang keras. Suster Siner Kiong Linger mengangkat kepalanya dan memanggil dengan lembut. Hem. Wan Xin memaksakan senyum dan menatapnya dengan ragu. Saudara Hao, aku sudah mengambil keputusan. Joan of Arc menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Feng Hao, kali ini saya tidak akan pergi ke pagoda Genome. Saya akan tinggal bersama Suster Siner. Saat dia berbicara, wajah mungilnya yang menawan dan mengharukan dipenuhi dengan tekat dan tekat. Saudari Linger Wan Xin memandangnya dengan heran, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Dia mengerti bahwa alasan Joan of Arc mengambil keputusan ini adalah demi dia. Setelah beberapa saat, matanya menjadi sedikit merah, hidungnya sakit, dan air mata jatuh. Saat ini, dia tergerak oleh Joan of Arc dan akhirnya melepaskan tabir kamuflase yang kuat. Penampilannya yang menyedihkan membuat Feng Hao panik. Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Feng Hao menyesalinya. Dia hanya ingin membuatnya tetap dalam ketegangan, tapi dia tidak menyangkau Wan Xin begitu rapuh. Air matanya tak terbendung. Sambil menghibur Wan Xin, Joan of Arc pun bergegas mendekat. Kedua saudara perempuan itu saling berpelukan, air mata mengalir di pipi mereka. Tangisan mereka begitu menyedihkan sehingga Feng Hao ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Apa-apaan ini? Baiklah, baiklah, jangan menangis. Sambil menggendong kedua gadis itu dan memandangi wajah mereka yang berlinang air mata, dia merasakan kepedihan di hatinya. Kedua gadis itu telah berkorban terlalu banyak untuknya dan juga mengalami banyak tekanan. Sebagian berasal dari dia, dan sebagian lagi dari dunia luar. Tapi dia bahkan tidak memberi mereka rasa aman sedikitpun. Hal ini membuat Feng Hao sangat menyalahkan dirinya sendiri. Menggigit bibirnya, dia membiarkan rasa asin menyebar dan mengalir di mulutnya. Semuanya karena dia terlalu lemah. Gadis bodoh, dengan kakakmu Hao di sini, bagaimana sinir bisa melewatkan pagoda enigma. Mengulurkan tangannya, Feng Hao dengan hati-hati menyeka air mata di wajah cantik kedua gadis itu. Merasakan air mata hangat, tangannya sedikit gemetar. Hmm. Mendengar ini, kedua wanita itu tercengang. Masih ada air mata di mata mereka saat mereka menatapnya dengan takjub. Kali ini, kita bertiga akan pergi ke pagoda enigma bersama-sama. Di bawah tatapan kedua gadis itu, Feng Hao berkata dengan serius lagi. Saat ini, dia tidak berani bercanda lagi. Jika dia menangis, dialah yang akan merasa kasihan. Melihat mata kedua gadis itu yang sedikit merah dan bengkak, jantungnya berdarah, dan dia tidak bisa bernapas. Karena kata-kata tersebut, kedua wanita itu perlahan berhenti menangis. Mata mereka merah saat mereka memandangnya dengan heran. Benarkah? Benarkah? Joan of Arc mengernyitkan hidung sedikit dan bertanya dengan suara tercekat. Gadis bodoh, kakakmu Hao yang mengatakannya. Bagaimana bisa itu salah? Feng Hao mau tidak mau mengulurkan tangan untuk mencubit hidung kecil Kiong Linger yang agak merah. Melihat dia juga menangis, dia merasa marah sekaligus geli. Namun dari sini terlihat bahwa kedua gadis tersebut memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap satu sama lain. Jangan menangis lagi. Dia memeluk kedua gadis itu, yang belum pulih dari keterkejutannya, erat-erat dipelukannya. Kamu tahu, kakakmu Hao maha kuasa. Tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Perlu dicatat bahwa orang hanya bisa bermimpi memasuki Gunung Raja Suci, tetapi begitu dia memintanya, mereka memberinya dua. Sekarang, sepertinya bukan masalah besar baginya untuk meminta tempat di pagoda enigma. Memikirkan hal ini, kedua gadis itu teringat pada Lusong, lelaki tua yang tak terduga itu. 359. Setelah sandiwara itu, hubungan kedua gadis itu semakin dalam. Dibandingkan pertama kali mereka bertemu, saat mereka berselisih, itu adalah perubahan total. Melihat betapa dekatnya kedua gadis itu satu sama lain, mereka seolah-olah adalah saudara perempuan. Tidak ada kesenjangan di antara mereka dan tidak ada tanda-tanda kepura-puran. Kedekatan kedua gadis ini membuat para penonton semakin iri. Di saat yang sama, hal itu membuat mereka menghela nafas dengan emosi. Kedua wanita cantik ini tergila-gila pada satu orang. Ini jelas menunjukkan bahwa pemuda ini tidaklah sederhana. Ada sesuatu yang istimewa pada dirinya yang membuat mereka tertarik. Waktu berlalu dengan cepat, kompetisi Biduk, Earthfin, dan Constellation Peak berakhir setelah tujuh hari. Pada hari ini, Lu Song datang pagi-pagi sekali. Dia langsung membawa Wan Xin pergi. Feng Hao dan yang lainnya pergi ke pusat desa untuk berkumpul. Setelah identitas mereka diverifikasi, lelaki tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran membawa mereka ke langit dan mendarat di puncak gunung Sengking. Sudah ada tiga kelompok orang yang menunggu di sana. Mereka adalah sepuluh pemenang peringkat Bintang Biduk, Iblis Bumi, dan Konstelasi. Tunggu di sini. Aku akan datang menjemputmu tujuh hari lagi. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu langsung melompat turun. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke awan. Dengan sapuan matanya, Feng Hao benar-benar melihat wajah yang dikenalnya. Wu Hen. Apakah dia masuk sepuluh besar? Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Dengan bakat Wu Hen, dia sudah berada di puncak alam kehormatan bela diri pertama. Ia memang punya kualifikasi untuk masuk sepuluh besar. Saat dia memikirkannya, dia merasa lega. Dibandingkan yang lain, wajah Wu Hen bahkan lebih muram. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia mengalihkan pandangannya bola bali antara Feng Hao dan Cheng Nan. Jika tatapannya bisa membunuh, mereka berdua pasti sudah mati berkali-kali lipat. Dia telah menyinggung tujuh orang dan hanya dua yang tidak datang. Akan aneh jika suasana hatinya sedang bagus. Dia tidak terkejut bahwa Feng Hao memenangkan tempat pertama. Yang mengejutkannya adalah Joan of Arc, seorang gadis muda yang lembut, juga berhasil masuk sepuluh besar dengan bantuan Marsial Originya, yang agak aneh. Secara khusus, dia mendengar dari Wugang bahwa Joan of Arc seharusnya menggunakan energi kristal aneh bermutu tinggi. Hal ini membuatnya semakin bingung. Di dunia ini, apakah masih ada kristal ganjil yang tidak memiliki atribut? Ini benar-benar mustahil. Namun, jika bukan itu masalahnya, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Mungkinkah dia juga menguasai semacam keterampilan rahasia? Hampir karena kebiasaan, dia langsung mencurigai keterampilan rahasia purbakala jarak jauh. Bagaimanapun, sudah ada presiden seperti Feng Hao. Bukan tidak mungkin Joan of Arc memiliki skill rahasia purbakala jarak jauh. Sial, dari mana dia mendapatkan begitu banyak keterampilan rahasia. Dia cemburu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu sebenarnya ada di sini. Cheng Nan sedikit terkejut saat melihat Wuhan. Segera setelah itu, ekspresinya berubah menjadi serius. Selain Feng Hao, ini adalah satu-satunya lawan yang dia merasa terancam. Orang ini tidak kalah dengannya sedikitpun, tetapi tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Cheng Nan mau tidak mau menganggapnya serius. Abaikan dia. Feng Hao mengangkat sudut mulutnya dan terus mengobrol dengan Joan of Arc. Dari waktu ke waktu, gadis muda itu akan terkikik, yang menarik perhatian banyak orang. Gadis muda itu mengenakan gaun lavender yang agak ketat, yang dengan sempurna memperlihatkan tubuh langsingnya. Dia seperti teratai salju yang mekar, anggun dan anggun, seperti perifana. Dia memiliki dada yang bagus, pinggang yang mungil, dan bokong yang sedikit gagah. Tidak ada satupun cacat pada tubuh halusnya. Saat dia tersenyum, tubuh halusnya sedikit bergetar, membentuk lengkungan yang sempurna. Tidak ada sedikitpun riasan di wajah cantiknya, namun tetap seputih salju dan berkilau. Selain itu, ada dua rona merah samar di pipinya, yang membuatnya terlihat semakin menggoda. Matanya bagaikan air musim gugur yang jernih, penuh pesona. Hidung halus dan bibir cerinya sepertinya diukir oleh karya luar biasa dari surga. Penampilan seperti itu sungguh luar biasa indah. Setelah beberapa saat, suara orang yang menarik napas terdengar di sekitarnya. Hampir semua mata tertuju pada sosok anggun Joan of Arc, dan mereka tidak dapat pulih dalam waktu yang lama. Dia sangat cantik hingga bisa dikatakan sempurna. Seluruh keberadaannya begitu sempurna sehingga tidak ada yang bisa menemukan kekurangannya. Dia seperti Dewi Jiutian dari dunia lain dalam sebuah lukisan. Tidak lama kemudian, Feng Hao merasakan banyak pasang mata bermusuhan menyapu tubuhnya. Sebagai tanggapan, dia mendengus dingin. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Joan of Arc ke dalam pelukannya, memeluknya erat-erat untuk menunjukkan kepemilikannya. Kiong linger sedikit terkejut, dan kemudian dia menyadari. Secercah kepuasan melintas di wajah cantiknya, lalu dia berjingkat dan menjulurkan kepalanya untuk meninggalkan bekas di wajah tampan Feng Hao. Dalam sekejap, suara pecahan kaca terdengar di mana-mana. Hem. Merasakan kelembutan dan kehangatan di wajahnya, jantung Feng Hao berdetak kencang. Melihat wajah cantik gadis muda itu, dia tidak bisa menahan nafasnya sedikit lebih cepat. Uhuk-uhuk. Suara batu terdengar di mana-mana, membangunkan sepasang bebek mandarin yang sedang tenggelam dalam sungai cinta. Orang-orang ini pasti sengaja melakukannya. Feng Hao berpikir dengan marah. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia memegangi wajah cantik Joan of Arc yang memerah. Di bawah tatapan kagetnya, dia langsung mencium bibir ceri wanita itu tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, suara nafas cepat terdengar dari sekeliling. Banyak pasang mata yang tampak menyemburkan api. Ini terlalu menyebalkan. Tidak bisakah orang ini bersikap low profile? Setelah menciumnya, Feng Hao melihat sekeliling dengan bangga. Melihat tatapan iri dan cemburu, dia merasa sangat senang. Dia ingin mengumumkan bahwa ini adalah wanitanya. Melihat gadis muda pemalu dalam pelukannya, mereka hanya bisa diam-diam membencinya. Semua kubis yang bagus diambil oleh babi. Apakah hanya itu sedikit orang yang ada di daftar pemula? Kultivasi anak ini hanya berada di alam Jeroan pertama. Bagaimana dia bisa masuk sepuluh besar? Apakah tidak ada orang lain di desa luar? Anak tercelah. Aku pasti akan memberinya pelajaran di masa depan. Dia hanya seorang leluhur bela diri. Apa haknya untuk menjadi begitu cantik? Huff. Tunggu dan lihat saja. Mereka yang mampu berdiri di sini mewakili kekuatan tertinggi dari puncaknya masing-masing. Tidak ada keraguan tentang bakat mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka pasti akan dipromosikan menjadi penatua di masa depan. Aduh. Cheng Nan menamparkan keningnya. Sepertinya dia sangat kesakitan hingga ingin mati. Bayi dan Tong Chong menjauh dari Feng Hao, bertingkah seolah-olah mereka orang asing. Wu Hen saja sudah cukup membuat mereka pusing. Sekarang, tindakan Feng Hao secara langsung menyinggung semua pria yang hadir. Apa yang bisa mereka lakukan? Terutama ketika mereka melihat Wu Hen menunjuk ke arah mereka dan mengatakan sesuatu, hati mereka bertiga semakin terasa pahit. Baiklah, sekarang mereka telah menjadi musuh publik. Bagaimana mereka bisa hidup di Gunung Seng King di masa depan? 360. Setelah penjelasan Wu Hen yang antusias, Feng Hao dan yang lainnya menjadi musuh publik. Tatapan yang membara karena cemburu menyapu beberapa dari mereka. Ini adalah suatu keharusan. Tindakan keras Feng Hao secara langsung menyebabkan ketidakpuasan lebih dari separuh masyarakat. Dia jelas tidak menaruh perhatian pada mereka. Kapan kah orang-orang tinggi dan berkuasa pernah terprovokasi seperti ini sebelumnya? Ini jelas merupakan pertama kalinya. Namun, mereka tidak mengerti bagaimana seseorang yang tidak memiliki atribut unsur, yang hanya berada di alam marsial leluhur, bisa memasuki Gunung Seng King. Dan bagaimana dia bisa masuk 10 besar daftar pendatang baru? Melirik ke arah Joan of Arc, mereka menyadari bahwa wanita muda ini hanya sedikit lebih baik darinya. Dia juga merupakan alam leluhur bela diri tanpa atribut unsur. Namun keduanya berhasil masuk 10 besar. Hal ini membuat mereka semakin yakin. Tidak ada orang lain di luar desa. Selain itu, Wu Hen sengaja tidak menjelaskannya. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Feng Hao dipenuhi dengan rasa jijik. Dia pastinya hanyalah anak nakal manja dengan latar belakang yang kuat. Memikirkannya seperti ini, mereka merasa sedikit lega. Namun, di Gunung Seng King, status tidak memberikan keuntungan apapun. Di sini, hanya kekuatan yang bisa dicapai. Setelah beberapa saat, wajah Feng Hao dan yang lainnya teringat. Bocah manja, mereka harus memberinya pelajaran. Melihat Cheng Nan dan yang lainnya sangat kesakitan hingga mereka berharap mati, sudut mulut Wu Hen melengkung menjadi lengkungan yang menyeramkan. Ketika Feng Hao memberinya tatapan yang mengatakan, kamu sangat membosankan, ekspresi puas di wajahnya dengan cepat membeku. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Dia membenci pemuda ini. Dia benar-benar menyebabkan dia kehilangan muka di depan banyak orang. Anda tidak bisa mendapatkan kembali wajah Anda yang telah hilang. Budidaya Feng Hao awalnya lebih rendah dari miliknya. Hilang, ini juga normal. Sehubungan dengan ini, Feng Hao tidak terlalu memperhatikannya. Jika dia menyinggung mereka, dia hanya akan memiliki gairah di masa depan, bukan? Dia membutuhkan tekanan eksternal untuk memacunya. Orang-orang ini adalah pilihan terbaik. Berdiri di sini, hal yang paling menarik perhatian di depannya adalah pagoda kayu yang dipenuhi dengan aroma kuno. Kayunya mengkilat dan berwarna ungu, seolah dialiri cahaya berkilau. Seluruh pagoda sebenarnya terbuat dari kayu besi ungu. Kekerasan kayu jenis ini sudah melampaui logam biasa. Menurut legenda, bahkan seorang Marsial Saint tidak akan bisa meninggalkan jejak tangan di atasnya. Pagoda ini adalah pagoda genomik Gunung Raja Suci. Di dalamnya terdapat keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya, manual rahasia, dan sejumlah kecil keterampilan rahasia primordial. Di tempat ini, dan teknik rahasia tidak diberi label dengan jelas. Oleh karena itu, semuanya bergantung pada keberuntungan. Berderak. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, suara teredam terdengar. Pintu pagoda pembibitan terbuka. Dalam sekejap, diskusi kecil di tempat kejadian menjadi tenang. Sesosok tua, agak bungkup berjalan keluar dari menara ginseng yang gelap gulita. Orang tua itu berusia hampir 70 tahun. Rambut putihnya sangat berantakan, dan wajahnya yang keriput penuh kerutan. Dia tampak seperti memiliki satu kaki di dalam kubur. Matanya yang keruh sedikit menyipit, dan tidak ada sedikitpun semangat di dalamnya. Dia hanya melirik ke arah kerumunan, lalu menundukkan kepalanya. Anda semua tahu aturannya, bukan? Suara serak seperti pasir perlahan keluar dari mulut lelaki tua itu. Seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara, dan suaranya terdengar agak berkarat. Dipahami. Semua orang menjawab serempak. Tidak ada yang berani meremehkan lelaki tua ini. Meskipun dia tampak seperti orang biasa, tanpa sedikitpun energi bela diri, siapa yang berani berasumsi bahwa dia hanyalah orang biasa ketika dia muncul di puncak Gunung Raja Suci dan mengambil peran sebagai penjaga pagoda genomi. Semakin biasa penampilannya, semakin tak terduga dia. Feng Hao bahkan merasa bahwa tingkat kultivasi orang tua ini mungkin lebih tinggi daripada Lusong. Orang tua itu tidak berkata apa-apa lagi dan langsung masuk. Ayo pergi. Feng Hao dengan lembut memegang tangan kecil Johan of Arc yang berkeringat dan berkata dengan lembut, lalu menariknya ke dalam pagoda. Bang! Setelah orang terakhir masuk, pintu pagoda ditutup dengan suara keras. Di atas awan, dua orang mengambang di sana. Mereka adalah Raja Suci Suan-Suan dan Utusan Suci. Leluhur bela diri. Suan-Suan sedikit mengerutkan alisnya. Matanya dipenuhi keraguan, bagaimana seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu bisa menjadi juara kompetisi besar internasional. Dia dengan curiga melirik Utusan Suci. Raja Suci, apakah kamu lupa bahwa dia juga berada di peringkat teratas dalam daftar pemula? Diragukan sekali lagi, Utusan Suci merasa sangat tertekan. Dia tiba-tiba mendapat ide dan menggunakan kompetisi besar tahunan sebagai alasan. Ini, itu benar. Dia sebenarnya berada di urutan teratas daftar Ruki. Suan-Suan tercengang. Dia menganggukkan kepalanya dan bertanya, mungkinkah dia telah menguasai semacam keterampilan rahasia khusus? Ya, dan sepertinya dia menguasai dua di antaranya. Sudut mulut Utusan Suci sedikit bergerak-gerak. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Ada kelebihan dan kekurangan menggunakan skill rahasia. Itu menghabiskan energi esensi seseorang, yang setara dengan bunuh diri secara perlahan. Siapa yang akan menggunakan kahlian rahasia kecuali mereka tidak punya pilihan lain? Namun, pemuda ini baik. Dia terus menggunakan lengan kilin dan domain misterius berat. Melihat penampilannya yang lincah, sepertinya dia tidak mengonsumsi energi esensi. Ini membingungkan Suan-Suan. Ternyata dia telah menggunakan skill rahasia untuk menang. Suan-Suan menganggupkan kepalanya lagi. Lain kali, dia harus melihat sendiri keterampilan rahasia macam apa yang begitu kuat. Ayo pergi. Dengan sedikit suara memecah udara, keduanya menghilang di atas awan. Di dalam menara Genome sangat gelap. Hanya ada beberapa kristal ajaib di setiap rak buku. Kristal ajaib memancarkan cahaya redup yang mewarnai kegelapan di sekitarnya. Setelah orang-orang ini masuk, mereka tidak berhenti. Mereka semua berjalan menuju rak buku. Beberapa di antaranya langsung naik ke lantai dua. Jelas sekali, ini bukan pertama kalinya mereka datang ke menara Genome. Mereka hanya punya waktu tujuh hari, itu bukan waktu yang lama. Mereka tidak bisa hanya berdiri di sini dan menyianyikannya. Feng Hao menatap Cheng Nan, dan beberapa dari mereka berpencar, berjalan menuju rak buku di sekitarnya. Lagi pula, mereka tidak bisa mengumpulkan semuanya dan pergi ke tempat yang sama. Itu terlalu jelas. Setelah beberapa waktu, tidak ada lagi yang memperhatikan gerakan mereka. Bahkan Wu Hen memegang buku keterampilan bela diri yang menguning dan mempelajarinya. Dia benar-benar tenggelam di dalamnya. 26 Rak Buku Sambil memegang tangan lembut Johan of Arc, keduanya berjalan dan berhenti di depan Rak Buku ke-26. Siner Mereka melihat Wan Xin berdiri di samping Rak Buku. Matanya sedikit tertutup. Di tangannya, dia memegang sebuah gulungan yang memancarkan cahaya merah dingin. Dari gulungan ini, seberkas cahaya sesekali menyapu tubuhnya. Setelah sedikit linglung, Feng Hao mengerti apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama, dia menarik Johan of Arc yang hendak menghampirinya untuk menyambutnya. Wan Xin sedang memahami keterampilan rahasianya.